Tak belani, ajurni botangi, nangeng ora luntur, tekadku among kanggus liramu. Ada istilah yang katanya mempertarankan lebih sulit ya. Dan itu benar, cuman kita pesen juga untuk Bang Rama, yang anda hadapin itu juara. Itu jauh lebih sulit ngadapin seorang juara daripada petarung yang baru perbaikan peringkat. Itu aja sih. Banyak banget, banyak banget temen-temen yang bilang, kadang kalau saya serius mulai dibilangnya bercanda. Jelek juga sih, saya takutnya kadang nanti kalau saya benar berserius, tapi dianggapnya marah bercanda. Tapi gimana seperti itu? Gimana ya, dibilang serius banget juga enggak, dibilang kocak banget juga enggak. Kita fleksibel aja. Tapi kebanyakan dalam keseharian saya tuh lebih banyak bercandanya. Akan tetapi kalau saya melakukan sesuatu dalam pekerjaan atau mengurus sesuatu, pasti saya serius. Saya di dalam kit tuh berusaha santai, seperti saya dalam keseharian latihan. Kadang terlihat saya enggak senyum-senyum. Mungkin bisa dilihat dari video-video saya waktu fight dengan lawan-lawan saya sebelumnya. Ada senyum-senyumnya. Ya kalau ketoncok juga kadang senyum juga sih, pura-pura enggak sakit aja. Ya mungkin yang enggak pernah terlupakan dan jadi trademark sekarang ya. Bukan trademark ya. Jadi dipatenkan sama-sama nama saya. Nama saya waktu di Bejizat itu dikenal namanya Steve. Ya pada waktu itu kan pelatihnya bule. Dia agak keserutan untuk manggil nama saya Wardi gitu. Karena ada W itu kan, akhirnya dia bilang, eh Steve, Steve. Saya tengok-tengok siapa Steve gitu kan. Saya bilang, me gitu kan. Iya, iya katanya. Waduh saya senang juga nama saya jadi Steve kan. Dan sampai sekarang orang taunya Steve gitu, orang-orang BJJ gitu. Nah itulah yang bikin saya enggak pernah lupa kenangan yang paling manisnya gitu kali. Jadi waktu kita masuk pantai kan bisa ditanyain kan, Wardi mau judukan apa? Kalau bisa binatang-binatang buas katanya gitu. Saya kadang mikir kan, saya sendiri enggak buas gitu loh. Terus ngeliat wajah saya, apanya yang buas dari mana ini gitu. Terus terpikir, ada usulan juga dari pihak TV One. Itu aja Cicak Lawu katanya. Cicak Lawu apaan? Itu Becak Lawu. Oh iya juga. Tadinya saya mau mikir, mau pakai nama itu. Dan ternyata disetujui nih gitu. Terus filosofinya juga dengar dalam banget nama Becak Lawu. Cicak Lawu itu kan semacam kendaraan tradisional, roda empat gitu yang enggak ada setirnya. Dia setirnya pakai kaki untuk ngangkut hasil-hasil bumi dari gunung untuk dibawa ke lataran rendah. Strategi saya itu, apa yang di depan mata itu yang saya ambil. Tentang mungkin lehernya kosong, itu yang saya ambil. Ya MMA itu kan semuanya momentum. Kita enggak bisa fokusin satu gitu. Apa yang di depan mata, itu yang kita ambil. Mungkin agak sedikit lebay kalau kita bilang Raja Cicakan. Mungkin karena sering nyekek gitu ya. Ya seneng berarti banyak orang yang mengakuin saya kalau teknik saya ampuh gitu. Karena kesempatan waktu saat tanding mungkin banyaknya saya ngambil di Cicakan ya. Jadi dari tahun berapa ya. Setelah 2008 itu udah orang kalau ketemu saya hati-hati lehermu, hati-hati lehermu gitu. Dari situ mungkin dibilang Raja Cicakan. Ya karena saya orang yang enggak pernah memilih sih Bang. Jadi saya welcome. Siapapun yang melawan saya, ayo gitu. Mungkin orang yang berpikiran pengen melawan saya. Saya terima-terima aja gitu. Belum ada sih kalau untuk putar One Pratt yang pengen saya lawan. Semuanya kalau mau lawan saya, ayo. Aduh saya itu panik banget sih. Panik terus ya sedih juga. Saya sedihnya kenapa? Karena takut One Pratt ini ditutup. Itu takut banget. Jujur banget. Terus sedih juga kenapa saya harus seperti ini gitu. Dan ternyata juga Ada sebab, ada akibat, ada penyebabnya juga kan. Itu penyebabnya mungkin koronernya Jeremy Kurang begitu puas dengan keputusan wasi juri. Awal mulanya di situ sih. Ada, saya berusaha berkali-kali menenangkan itu. Anak-anak PSAT. Ada tiga kali yang saya harus keluar gedung. Sementara mata saya bengkakan, saya mesti bawa kompesan gini. Saya teriak-teriak, tolong-tolong kita jaga kondisi, biar kondusif, jangan sampai kita bikin rusuran. Nama kita jelek gitu. Tanggapannya sih sedih. Karena kan waktu itu, waktu di PSAT saya sempat izin untuk main di MMA. Dan ternyata gak direstuin gitu loh. Nah kan ketika waktu itu kan saya ikut BJJ, saya ikut boxing, saya ikut muatai. Itu dianggapnya kayak berkhianat gitu loh. Ya mangro tinggal istilahnya. Kalau istilah mangro tinggalnya mungkin dari dulu banget ya. Dari jaman-jaman penjajahan Belanda. Nah itu istilah itu banyak banget disebut untuk sesepuh-sesepuh PSAT yang mungkin belajar ilmu lain gitu. Dan saat itu juga saya belajar yaitu BJJ, belajar boxing, tinju. Akhirnya dianggap mangro tinggal dan ayah dikucin lah, gak ditemenin gitu. Mungkin di pikiran mereka itu ketika kita belajar di tempat lain, dianggap kita membocorkan intern kita di PSAT. Dan padahal kita kan enggak kan, kita cuma kayak yaudah kita nyari ilmu sebanyak-banyaknya untuk modal masuk MMA. Saya awal tahun, kalau gak salah tahun 2001 ya saya itu sempat melihat tontonan UFC. Saya melihat pertempuran-pertempuran itu banyak dilakukan di bawah dan itu sangat efektif. Nah saya sangat tertarik berusaha nyari tahu belajar di mana sih ini gitu. Dan Alhamdulillah itu ketemu komunitas di Jakarta. Di sana ada Bung Max, Bung Fransino juga. Orang-orang lama BJJ lah gitu. Salah satunya mungkin Rama juga itu orang-orang lama juga. Rama Supandi, saya mengenal beliau itu cukup lama. Dari jauh sebelum One Pride, kita tergabung di komunitas grappling. Kita juga pernah di satu sasana yang sama, satu afiliasi yaitu warrior itu. Dan apa ya, kita bertemu juga biasa aja. Kita sharing-sharing teknik. Saya juga pernah ngelawan beliau waktu saat ISJ dan saya kalah kan. Tapi enggak ada masalah, kita teman-teman dekat lah gitu. Dari hati yang paling dalam sih senang juga. Banyak sekali anak-anak milenial ya. Rama termasuk anak-anak milenial yang melirik silat kan. Jadi berarti ada dong generasi-generasi muda yang berusaha untuk kayak melestarikan budaya asli kita gitu. Di sisi lain saya senang banget sih. Maksudnya Rama ikut PS1 berarti kemungkinan kecil itu tidak akan rusuh tuh arena. Karena kan sporternya mungkin melihat antara PS1 sama PS1. Cuman bedanya, saya sudah lulus dan dia baru siswa gitu. Nah kalau pikiran anak PS1 itu kan kalau yang mahasiswa belum dianggap keluarga bang. Tapi kalau sudah jadi warga, ya itulah keluarga kita gitu. Agak susah juga untuk menilai sih. Karena kan beliau ya, si Rama ini melihat joinnya pas nama PS1 itu udah naik kan. Itu sama kayak orang politik sebenarnya yang berbondong-bondong masuk PS1 untuk nyari masa. Dan saya sih ngarepnya enggak enggak seperti itu. Saya ngarep Ramal dengan tulus panggilan jiwanya masuk PSHT. Dan yang tadi saya bilang melestarikan budaya bangsa kita. Aku balik sih, saya dulu malah disetujuin masuk nari. Karena kan wah ini keren nih, si anak ini punya bakat. Dan di situ lain orang tua saya juga, wah kamu kayak perempuan aja ikut nari gitu. Itu dari bapak, dari ibu nyuruhnya nari. Dari bapak nyuruhnya silat. Agak sedikit bingung juga saya. Dan akhirnya saya harus berberat hati untuk gabung di silat. Padahal jiwa saya itu saya pengen fokus banget nari sampai nanti go internasional gitu. Pada saat saya masuk PSHT, otomatis waktu saya banyak tersita di PSHT. Nah, kalaupun ada jadwal untuk latihan nari, saya udah capek banget. Nah, akhirnya yaudah saya masuk PSHT. Dan ketika saya memfokuskan diri ke PSHT, saya menemukan bahwa, oh saya punya keluarga baru. Saya punya kayak rasa baru di sini gitu. Dan saya nyaman banget. Ibu saya lah, itu jagoan saya. Ibu saya dimana beliau itu dari kecil kayak dengan apa adanya membesarkan saya. Beliau juga dari keluarga yang bisa dibilang miskin. Saya melihat dengan mata kepala saya ini gimana beliau berjuang. Karena saya sering ikut kulit bangunan. Ibu itu kulit bangunan. Apapun dikerjain. Yang penting hal-hal agar keluarga kita bisa hidup, bisa berjalan, dan anaknya bisa sekolah. Ya, itu inspirasi saya lah, ibu. Karena pendidikan cuma SMP, jadi kayak nggak bisa untuk berkarir di dunia manapun ya. Saya akhirnya masuk kerja-kerja kasar lah bang. Kulit bangunan mungkin sekitar tahun, tahun 2000-an itu. Alhamdulillah saya dikarunenya pikiran yang sedikit terbuka. Saya mikirnya, mungkin kehidupan saya akan lebih baik dari sekarang ini. Kedepan entah apapun caranya. Yang penting saya syukurin dulu apa yang saya kerjain saat ini. Kayaknya ngomongin ya kabar, terus sekarang aktivitas siapain aja. Kami kan biasa teleponan seminggu sekali. Dan mana ya pecah-pecah-pecah, mungkin ibu pengen lihat cucunya gitu. Kita video call. Saya semangatin juga. Dan nggak lupa habis nilpon kita kirim uang. Biar lebih semangat. Ibu pernah bilang kalau dia tuh pengen umroh gitu. Dan saya sampai hari ini berusaha tabungin sedikit-sedikit dari mungkin... Apa ya kayak hasil usaha saya. Saya berusaha untuk mewujudkan keinginan ibu itu untuk bisa berangkat umroh dengan bapak. Dan ya insya Allah mungkin setahun atau dua tahun lagi bisa harapan saya. Bapak deket juga karena bapak kan juga kepala keluarga. Beliau juga banyak mengajarkan banyak hal ya. Terutama kita suruh kerja keras lah gitu. Karena baik-baikiran keluarga kami kan juga nggak terlalu bagus. Jadi ya apa yang dibisa ya kasar-kasar itulah yang diwariskan gitu. Bapak enggak-gak silat. Bapak pemain ludruk dulu ya. Ya itu mungkin yang nurun ke saya waktu nari gitu ya. Dan ternyata bapak juga nggak suka gitu. Ya istri istrinya galak-galak banget. Orangnya temperamen dulunya. Dan apa ya dulu kan waktu mulai habis melahirkan sempat kena sakit stroke. Jadi saya agak kurang berani untuk nyakitin dia. Apalagi berkata kasar. Saya selalu turutin apa maunya. Nah cuman ya walaupun kita mau bilanginnya pelan-pelan lah. Takutnya nanti kalau saya nyakitin dia atau ngomong kasar. Takut orangnya tersinggung. Terus sakitnya kamu lagi nanti saya juga yang repot. Itulah yang bikin saya agak takut sama istri itu. Apa ya kesetiaannya kayak ya. Dia sangat setia sekali terus walaupun kadang mulutnya kasar tapi tetep disedain kopi kok. Berarti baik dia itu. I love you ya. Kriteria menantu. Saya nggak terlalu kayak ngarep yang seperti apa ya. Yang muluk-muluk gimana. Pokoknya yang bisa bahagiain anak saya itu saya studiuin. Nggak tapi harus belajar fight. Nggak harus jadi fighter tapi harus belajar. Karena dari kita belajar fight ketahuan karakter orang seperti apa. Ada tapi banyak mentahnya. Kelemahan ya. Saya menganggap saya yang lemah sebenarnya sih. Dengan begitu saya memicu saya untuk latihan lebih keras. Saya menganggap ramah itu komplit semuanya. Atas bawahnya jago. Dan saya jadi saya memicu untuk meningkatkan latihan saya itu jauh lebih keras dari kemarin kemarin. Dari jauh-jauh hari saya udah kayak sonding-sonding di sosmed. Instagram lah, Facebook dan lain-lain. Saya broadcast-broadcast di WhatsApp agar saya himbo juga lah. Jangan sampai ada rusuh. Ini sebuah pertandingan menang kalah itu biasa. Kita jujur sportivitas. Walaupun ada masalah mungkin bisa diselesaikan secara keluargaan. Sering. Kami sering duduk bareng. Malah sering ngulas teknik bareng dulu. Terus kita audisi one press juga bareng. Di sudut yang sama. Kita ngobrolin masalah teknik bersama. Ya. Apa ya. Dibilang. Ya kita temen lama lah. Temen lama banget sebenarnya. Dan harus dihadepin sekarang di ring MMA itu agak sedikit sungkan juga gitu. Tapi ya kita harus profesional. Kita mesti lawan. Tapi menang kalah. Kita tetap jaga sportivitas. Ya. Perasaan takut itu pasti ada. Semua orang pasti ada setiap. Setiap more fight. Apalagi. Historinya saya pernah kalah. Ada. Tapi karena saya berlatih keras. Saya berlatih cukup bagus. Dan itu kayak menghilangkan rasa takut saya. Dan. Kita kan bertanding di hal yang berbeda. Dulu kita cuma submission grappling. Sekarang kita di MMA. Dimana. Kesempatan untuk memenangkan pertanding itu. Banyak opsinya gitu. Gak harus dengan kuncian. Kita bisa pukulan, tendangan, cekekan. Ataupun sikuan. Semuanya bisa. Jadi ya. Jadi kayak nambah rasa takut itu udah hilang. Ya udah gitu. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Terus berusaha lah sampai kamu bener-bener gak kuat. Itu pesan yang selalu dipesankan. Dari dulu sampai sekarang. Selalu ibu ingatkan. Ada istilah yang katanya mempertahankan lebih sulit ya. Dan itu benar. Cuman. Kita pesan juga untuk Bang Rama. Yang anda hadapin itu juara. Itu jauh lebih sulit ngadapin seorang juara daripada petarung yang baru perbaikan peringkat. Itu aja sih. Terima kasih telah menonton.